oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel cctv update pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman teman semuanya bagaimana cara untuk membackup rekaman cctv svis ke dalam komputer terkhusus pada kesempatan kali ini bagi yang svisnya sudah dipasang micro sd jadi disini ada micro sd di dalamnya jadi pastikan teman teman sudah mengaktifkan recording dengan menggunakan micro sd karena yang dapat di backup ke komputer adalah yang menggunakan micro sd sebagai media penyimpanannya oke langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan membuka tutupnya ini ya jadi ini kita buka kemudian micro sd nya kita ambil kita bisa tekan disini kita bisa tekan sampai muncul keluar seperti itu baru kita ambil kita ambil seperti ini nah kalau sudah kita siapkan disini saya menggunakan ini ya apa namanya card reader sebenarnya ini bekas modem tapi modemnya yang sudah support apa namanya card reader tapi card reader nya hanya untuk micro sd ya nah ini kita pasang aja disini kita pasang disini nanti kalau misalkan buat teman teman silahkan nanti disesuaikan ya disesuaikan mau pakai card reader yang biasa juga bisa nah disini saya menggunakan bekas modem yang support untuk micro sd gitu ya kalau ini sudah kita sudah masukkan ke micro sd sudah masukkan ke modem atau ke card reader selanjutnya ini kita colok ke apa namanya komputer oke kita akan coba colok ya oke sudah ada bunyi masuk ya nah ini sudah terbaca di komputer selanjutnya kita tinggal buka ya di ininya kemudian kita masuk ke ini usb drive nah seperti yang kita lihat ya kalau misalkan tadi disini ini penyimpanannya itu sudah hampir penuh ya jadi dari 29 giga itu tinggal tersisa 194 ya nah ini kita buka disini oke nah ini adalah hasil rekamannya tapi sebenarnya ini tidak semuanya ya jadi ini hanyalah sekuensi ya yang bisa kita ambil nanti hanya ini yang paling atas yang 0 0 0 ini nah kalau misalkan ini kita double click maka kita akan bisa lihat hasil rekamannya ya dan ini durasinya kurang lebih ada 4 jaman ya 4 jam setengah eh 4 hampir 5 jam gitu nah karena memang spc ini untuk rekamnya itu hanya berdasarkan motion makanya nanti akan ada beberapa sekuensi seperti ini ya nah seperti ini ini contoh-contoh hasil apa namanya rekamannya ya dan sebenarnya ini adalah bentuk penggabungan dari berbagai eh tanggal dan hari ya ini kalau kita bisa lihat disini adalah 19 eh Maret ya 19 Maret kalau misalkan nanti kita lihat disini mungkin sudah akan beda lagi masih sama coba kalau kita lihat di awal ternyata ininya tidak berubah tapi sebenarnya ini video ini diambil dari berbagai ini ya berbagai macam tanggal sebab kalau misalkan kita lihat disini misalkan kita mau lihat yang disini nih ini tidak bisa kita putar ya jadi kayak yang malah ngeheng gitu karena memang yang bisa kita putar hanya yang yang awal kayak contoh saya juga akan random yang paling akhir nah ini juga tidak bisa diputar ya jadi yang bisa diputar hanya yang awal hanya saja tadi kalau kita putar disini untuk tanggal yang disini itu dia apa mengikut yang paling awal ya yang paling awal merekamnya tanggal berapa jadi tidak bisa berubah-ubah tanggalnya kalau saya lihat disini ini masih tetap 19 oke seperti itu nah nanti kalau misalkan mau backup ini tinggal di copy copy seperti ini pindahkan ke misalkan disini ya kita paste disini jadi kita pindah ke komputer supaya nantinya kita bisa play di komputer dan bisa menjadi archive kita gitu ya dan pastikan teman-teman sudah mengetahui siklus apa namanya mikroasi teman-teman itu mampu menampung berapa lama videonya atau berapa hari begitu ya supaya nanti ketika teman-teman backup tidak ada apa namanya file yang hilang gitu atau bahkan setiap hari di backup juga tidak apa-apa nah kalau sudah kayak gini kan nanti tinggal di rename aja misalkan ini backup gitu ya backup 1 kita bisa play juga disini seperti ini oke seperti itu ya jadi ini kalau saya lihat ini karena apa itu namanya sering saya matikan ya jadi kalau saya pakai ini cuma kalau pas lagi butuh aja pas lagi mau bikin video aja ini kayaknya memang untuk start ketika apa namanya SD senyalah itu tanggalnya sekian gitu mungkin di teman-teman akan berbeda kali kalau misalkan terus diaktifkan oke seperti itu ya teman-teman cara untuk backupnya nah nanti yang di microSD ini kita tinggal formatnya ini kalau misalkan kita lihat propertiesnya ini ini tipenya fat32 teman-teman bisa format jadi nanti biar apa namanya ini kosong kita bisa format disini kayak gini udah ini namanya terserah lah ya kita kan icebase kemudian start format supaya nanti ketika kita masukkan ke apa namanya ke kamera sudah siap dipakai walaupun nanti mungkin akan butuh format lagi oke seperti itu cara untuk backupnya semoga videonya bermanfaat nanti tinggal dilepas kemudian dimasukkan lagi ke sini ya tipe call kameranya baik semoga videonya bermanfaat sampai jumpa di video-video selanjutnya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati